Hai sebelumnya perhatikan ini di posisi top lurus ke atas ke atas sini ya Hai posisi top titik mati atas piston baru kita pasang pastikan tak lurus dan ini ke atas ini pemasangan disini untuk topnya teman-teman harus hati-hati ya teman-teman jangan sampai ini enggak bener-bener top nanti teman-teman bisa ngulang lagi jadi pastikan bener-bener kalau ini titik mati atas ya atau top bener-bener top sempurnakan ya sempurnakan pemasangannya jadi jangan sampai terulang lagi kalau disini ada pemasangan waterpump nih banyak tetek bengeknya ya jadi teman-teman harus hati-hati pastikan bener-bener top kalau udah top silahkan lanjut lagi seperti itu ya intinya kerja jangan sampai dua kali seperti itu kalau teman-teman mengalami seperti ini kipas itu bocor terus ya dikencengin bocor udah dikasih lem bocor di sini nah ini bagian sini ya teman-teman dari bagian RS ini jadi RS ini kan ada lubang ya lubang kecil itu sil sil yang ada di sini kan kipas ini ada silnya silnya itu dibocor nah teman-teman tinggal ganti silnya bisa atau ganti satu paket ini gitu ya oke teman-teman nanti saya coba jelaskan lagi nah ini teman-teman jadi setelah dilepas ya seperti ini jadi bocornya di sini di sini teman-teman nah lewatnya lewat mana airnya airnya lewat sini teman-teman ya eh lewat sini lewat sini jadi ketika dipasang nah dia leping giden sini teman-teman kan dia ada belahan seperti ini ya nggak miring ya belahan agak miring ini jadi di Norbos kesini yang harusnya itu nggak bocor teman-teman emang-emang dari pabrik kan dibikin lubang seperti ini ya gitu jadi karena ini silnya bocor karena silnya ini bocor jadi dia ngalir keluar ya ngalir keluar seperti itu oke teman-teman paham ya kalau ini yang bocor dia akan masuk ke sini teman-teman nah kebetulan sil ini yang bocor jadi dia masuk ke sini ya jadi masuk sini jadi dia keluar jadi dirapetin seperti apapun juga dia tetap bocor teman-teman oke ya ini satu-satunya jalan yaitu ganti atau saya mau tanya dulu ke yang punya yang punya mau ganti apa enggak enggak ganti baru ya temen-temen ya yang lama ini yang baru terpasang nanti seperti ini kita pindah dulu karena dia bocor terus teman-teman dia kalau enggak diganti pasti akan bermasalah terus ya kemungkinan sebelumnya ini udah bermasalah jadi tetap berganti ya Oke teman-teman jadi selanjutnya pemasangan coket-coket ya ini kan sudah selesai sudah dipasang pasang coket-coket dulu nanti kita coba nyalakan tapi jangan terlalu lama teman-teman untuk memastikan aja kalau suaranya sudah halus dan udah mau hidup ya teman-teman nanti kalau udah dicoba udah oke baru keseluruhan kita rapikan dan kita sempurnakan seperti itu ya teman-teman Oke teman-teman jadi pastikan soket-soket sudah terpasang jangan lupa groundnya juga dipasang ya di sini ada ground teman-teman itu harus dipasang teman-teman semua pokoknya kondisikan seperti semula ya kalau teman-teman buat yang awam masih bingung teman-teman bisa dipoto kalau ini soket ini kemana soket ini kemana soket ini kemana soket ini kemana seperti itu ya teman-teman jadi intinya pastikan semua udah terpasang setelah lu pasang ini kan kenal pot belum dipasang dan juga radiator belum dipasang tapi untuk mencoba untuk mencoba pertama kali itu enggak masalah ya teman-teman jadi nanti jika terjadi masih ada kekurangan bongkarnya enggak terlalu ribet ya jadi kita pastikan dulu yang penting nyala dulu setelah nyala dan suaranya halus enggak kalau udah halus kita baru selesaikan itu ya kita coba nah milnya mati berarti sempurna kita coba diulang lagi supaya ini misi dulu ya di selang-selangnya ya oke coba eh sorry nyalakan oke udah nyala ya sempurna dan suaranya udah halus seperti itu ya teman-teman nanti kita sempurna kan dan hasil akhirnya nanti saya tunjukin pasang-selang-selang pasang radiator dan selesai pemasangan kan ada cowokan ya ada cowokan ini diluruskan garis jadi disini ada garis kelihatan nggak ya nah ini ada garis teman-teman ditutupkan nah ini ada garis kita luruskan disini gunanya untuk memudahkan pengetopan ya teman-teman ya oke oke teman-teman hasil akhirnya halus ya lah halus teman-teman responsif oke itu aja dari kubungan motor 1 mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke makasih mas ya udah mampir dari Banyumas sama Purwokerto oke itu video ini makasih 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 oke ye ya teman-teman kubungan 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 k